Hari ini saya mau bahas kenapa instalasi bilet perlu pasang dioda Dan video ini hasil sharing dengan salah satu bengkel Kenalin Trio Sandi Yuda Yang biasa dipanggil Tambun Halo nama gue Tambun Dia ahli restorasi sepeda motor Bikers Honda CB Dan pemilik bengkel Tambun Manual Tech Yaps gue pemilik bengkel Tambun Manual Tech Katanya beberapa kali dia beli bilet buat dipasang di motor konsumen Dan penjual bilet itu selalu nyaranin buat pasang dioda Sayangnya dia belum sempet tanya ke penjual nih Apa alasannya harus pasang dioda Belum sempet tanya sih Tugas gue kan cuma pasang bilet ke motornya Baik buat tau alasannya Mari kita bahas kenapa instalasi bilet perlu pasang dioda Sebelum masuk ke video perhatikan disclaimer berikut ini Untuk mengetahui fungsi dioda pada instalasi bilet Tentunya kita perlu kenalan dulu nih Dengan bilet yang akan kita gunakan Karena tak kenal maka tak PU-PU Bilet pada materi kali ini Saya pakai bilet proyektor 60W merek AS Yang dibekali 4 kabel untuk masukkan tegangan Dua kabel ini buat nyalain LED beserta draper dan kipasnya Ini bisa kita sebut kabel lampu Dan dua kabel lagi buat ngeaktifin solenoid Dan ini bisa kita sebut kabel solenoid Saat dua kabel solenoid terhubung ke tegangan aki 12V Solenoid menjadi aktif Dan ditandai bunyi klik Bisa kita lihat saat solenoid aktif Dia menarik penutup lensa Dari hasil praktek Ternyata kabel solenoid itu buat ngeaktifin solenoid aja Sedangkan lampunya belum nyala Sekarang gantian Gimana kalau kabel lampu yang kita kasih tegangan Dan kali ini cuma lampu yang nyala Dan menghasilkan cahaya lampu dekat Terus buat ngehasilin cahaya lampu jauh Caranya gimana Ya tinggal gabungin aja Kabel solenoid ke kabel lampu Saat lampu lagi nyala Dan solenoid diaktifin Solenoid ini akan menarik penutup lensa Dan menghasilkan cahaya lampu jauh Oke sekarang kita ngomongin konsumsi arus Dari kedua komponen ya Yaitu arus lampu Dan arus solenoid Saat kabel lampu dihubungkan ke tegangan aki Lampu menyala Pada kondisi ini Arus mengalir dari kutub positif Menuju kutub negatif Lewat pengukuran pakai multimeter Nilai arus yang mengalir saat lampu dinyalakan Berkisar antara 3,7 sampai dengan 3,8 ampere Selanjutnya 3,8 ampere ini Kita sebut Arus lampu Kita ambil nilai arus yang tertinggi aja Dan arus yang mengalir saat solenoid aktif Sebesar 0,6 ampere Selanjutnya 0,6 ampere ini Kita sebut arus solenoid Sekali lagi Arus lampu sebesar 3,8 ampere Dan arus solenoid Sebesar 0,6 ampere Sekarang kita akan menggunakan Saklar 3 pin ini Sebagai pengendali Untuk on off billet Dengan tujuan Kayak biasanya Saya pengennya Pas simbol titik itu off Ditekan satu langkah Buat lampu dekat Dan ditekan satu langkah lagi Buat lampu jauh Sekarang kita akan Buat skemanya Pertama Kabel negatif lampu Dan kabel negatif solenoid Digabung Dan dihubungkan ke negatif aki Jadi kabel negatif lampu Kabel negatif solenoid Dan negatif aki Jadi satu kesatuan Di video ini Kita sambung lewat belakang Biar gak tabrakan Sama jalur positif Kemudian kita sambung Positif aki Ke pin 2 Atau pin tengah saklar Supaya saat satu langkah ditekan Pin tengah memberikan Tegangan positif Ke pin 1 saklar Dan saat ditekan Satu langkah lagi Pin tengah beralih Memberikan tegangan positif Ke pin 3 saklar Nah Karena saat saklar Dalam keadaan low beam Tegangan positif Berada di pin 1 Pin 1 disini Akan dimenfaatin Buat nyuplai positif lampu Untuk mode Cahaya lampu dekat Dan saat saklar Dalam keadaan high beam Tegangan positif Berada di pin 3 Pin 3 disini Akan dimenfaatin Buat nyuplai positif solenoid Buat mode cahaya Lampu jauh Nah dengan skema sederhana ini Kita udah bisa Ngendaliin bilet Menggunakan saklar 3 pin Pada kondisi Saklar off Positif aki Masih standby Di pin 2 saklar Saat satu langkah ditekan Atau saklar Dalam mode low beam Pin 2 memberikan Positif Ke pin 1 Positif aki Yang datang dari pin 1 itu Nyuplai Kabel positif lampu Akhirnya Lampu menyala Dan menghasilkan Cahaya lampu dekat Saat saklar ditekan Satu langkah lagi Atau saklar Dalam mode high beam Pin 2 Beralih Ngasih positif Ke pin 3 Positif aki Yang datang dari pin 3 itu Nyuplai Kabel positif Solenoid Sekarang Solenoid Yang aktif Dan disini Letak masalahnya Saat saklar Dalam mode high beam Bukannya menghasilkan Cahaya lampu jauh Yang ada Cuma solenoid Yang aktif Tapi Lampunya mati Jadi PRnya adalah Bagaimana caranya Saat saklar Dalam mode low beam Hanya lampu Yang menyala Untuk menghasilkan Cahaya lampu dekat Dan saat saklar Dalam mode high beam Gimana caranya Supaya solenoid Yang aktif Bersamaan Dengan Nyalanya Lampu Supaya Menghasilkan Cahaya Lampu jauh Pertama Kita coba Pake cara satu Yaitu Metode jumper Saat saklar Dalam mode high beam Tentu kita Pengen Billet Menghasilkan Cahaya Lampu jauh Berarti Disini Lampu Harus nyala Barang solenoid Dan kita Udah tau Kalau saklar Dalam keadaan High beam Positif aki Berada Di pin 3 Saklar Dan terhubung Ke kabel Positif solenoid Tugas kita Sekarang Adalah Supaya Tegangan Di pin 3 Itu Nyuplai Positif Solenoid Dan juga Nyuplai Positif Lampu Juga Biar Aktif Barengan Disini Kita akan Coba Pake Seutas Kabel Sebagai Jumper Dan Jumper Saat 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 Saklar Dalam Mode High beam Tentu Aja Tekanan Positif Berada Di Pin 3 Saklar Dengan Kata Lain Arus Mengalir Dari Pin 3 Arus Yang datang Dari Pin 3 Itu Mengalir Ke kabel Positif Solenoid Dan Menjadi Aktif Memasang Jumperan Di titik Ini Membuat Arus Juga Mengalir Ke kabel Positif Lampu Akhirnya Lampu Dan Solenoid Aktif Bersamaan Dan Mengaktifkan Cahaya Lampu Jauh Ya Ini Udah Sesuai Dengan Keinginan Kita Tapi Sayangnya Metode Jumper Ini Akan Menot Aktifkan Mode Cahaya Lampu Dekat Kenapa Saat Saklar Kita Tekan Kemode Low beam Sekarang Arus Datangnya Dari Pin 1 Saklar Yang Harusnya Mengalir Ke kabel Positif Lampu Aja Solenoid Pun Ikutan Aktif Karena Kebagian Positif Juga Lewat Jumperan Itu Hasilnya Mau Sakar Dalam Mode Low beam Atau High beam Keadaan Bilet Tetap Menghasilkan Cahaya Lampu Jauh Jadi Metode Pertama Ini Dinyatakan Gagal Karena Kita Kehilangan Mode Cahaya Lampu Dekat Metode Kedua Yang Kita Tunggu Tunggu Yaitu Menggunakan Dioda Sebelum Kepembahasan Kita Akan Kenalan Dulu Dengan Yang Namanya Dioda Mungkin Teman Teman Disini Pernah Dengar Kalau Dioda Yaitu Berfungsi Sebagai Penyarah Arus Kenapa Sih Arus Perlu Disarahkan Dan Diarahkannya Kemana Ya Karena Kalau Si Arus Ini Nggak Diarahin Nanti Mampirnya Malah Ke Warung Kopi Bukan Gitu Ya Nah Dioda Ini Adalah Salah Satu Komponen Semiconduktor Yang Berfungsi Sebagai Penyarah Arus Dioda Ini Punya Dua Kutub Atau Katakan Lah Punya Dua Pintu Yaitu Pintu Anoda Dan Pintu Katoda Kalau Dari Pisiknya Anoda Yang Polosan Sedangkan Katoda Yang Ada Cingcin Putih Sekilas Cara Kerjanya Dioda Mempersilahkan Arus Mengalir Dari Pintu Anoda Menuju Pintu Katoda Ini Dinamakan Polrat Bias Tapi Memblokir Arus Yang Datang Dari Pintu Katoda Menuju Pintu Anoda Dan Ini Dinamakan Ripus Bias Kira Kira Analoginya Begitulah Fitur Dari Dioda Inilah Yang Akan Dimanfaatin Buat Gantiin Jumperan Ini Ya Jadi Posisi Penerapan Dioda Sama Persis Dengan Posisi Jumperan Ini Yang Perlu Diperhatikan Cuma Posisinya Supaya Letak Pintunya Nggak Salah Sekarang Kita Kembali Ke Pembahasan Dan Tekan Saklar Ke Posisi Low Beam Tentu Aja Arus Datangnya Dari Pin Satu Saklar Atau Sesuai Gambar Bisa Kita Sebut Arus Ngalir Dari Atas Nah Tugas Kita Sekarang Bagaimana Caranya Supaya Arus Yang Datang Dari Pin Satu Saklar Itu Mengalir Ke Lampu Aja Tapi Nggak Turun Mengalir Ke Kabel Positif Solenoid Di Titik Inilah Kita Perlu Pasang Memblokir Supaya Arus Nggak Turun Ke Bawah Masih Dioda Memblokir Arus Yang Datang Dari Kathoda Menuju Anoda Berarti Pasangnya Pin Kathoda Di Atas Dan Pin Anoda Di Bawah Ya Nah Sekarang Arus Nggak Mengalir Ke Kabel Positif Solenoid Karena Letak Dioda Dengan Kathoda Di Atas Memungkinkan Arus Nggak Bisa Mengalir Melewati Pintu Kathoda Jadi Arus Tertahan Disini Ya Dah Antep Pindah Parkir Disitu Dan Ini Udah Sesuai Keinginan Kita Ya Yaitu Saat Kondisi Saklar Dalam Kedahan Low Beam Hanya Lampu Yang Menyala Untuk Menghasilkan Cahaya Lampu Dekat Saat Saklar Kita Tekan Kemoda High Beam Sekarang Arus Datang Dari Pin 3 Saklar Atau Sesuai Gambar Bisa Kita Sebut Ngalir Dari Bawah Arus Yang Datang Dari Pin 3 Saklar Harus Bisa Naik Atas Melalui Dioda Tentu Aja Karena Dioda Mempersilahkan Arus Mengalir Dari Anoda Menuju Ketoda Akhirnya Solenoid Dan Lampu Aktif Bersamaan Dan Menghasilkan Cahaya Lampu Jauh Dan Ini Juga Udah Sesuai Keinginan Kita Ya Yaitu Saat Kondisi Saklar Dalam Keadaan High Beam Lampu Dan Solenoid Aktif Bersamaan Untuk Menghasilkan 하면서 Kondisi Sekarang Depart Sati Kondisi Baik kita sudah sama-sama nyimak pembahasan kenapa instalasi bilet perlu pasang dioda. Dan kalau memungkinkan di video selanjutnya kita akan bahas nilai kapasitas ampere saklar. Dan nilai kapasitas ampere dioda yang layak buat nanganin arus rangkaian di video ini. Dan saya juga pengen bahas rangkaian bilet kayak gini tapi pakai relay. Gimana setuju gak teman-teman? Kalau iya coba komen setuju di kolom komentar ya. Baik kita jumpa kali ini jangan lupa nyalakan notifikasi untuk video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Ingat elektronika, ingat trik ID. Terima kasih. Assalamualaikum.